Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Hari ini hari Minggu Minggu Bulan September Kita Alhamdulillah Masih ketemu lagi Di Mbalo Channel Alhamdulillah hari ini kita Berkunjung ke suatu destinasi Yang sangat bagus sekali Yaitu destinasi Kalau judul saya itu Pantai Mesra Arti yang bilang disini Pantai Ngerawi Menurut saya pemandangnya Super liar Super luar biasa Maaf saya cuma bisa pakai handicam ya Karena tadi Atrok puronya rusak Seadanya ya gak apalah Daripada kita melewatkan Momen-momen yang Spesial Tetap kita berjuang untuk Memuaskan Tentang hidangan anak Di sekitar kita Oke kita akan Melihat shoot ke Sekitar Mingguan sini Oke Mari kita Lihat kesan Oke Beginilah lingkungan Di sekitar Pantai Ngerawi Yang saya juga baru dengar Kali ini Ternyata buku sekali Terdapat banyak sekali Itu Gesipu-gesipu Yang berisi orang Pakai berjualan Jadi saya dapat Cerita katanya ini Pemiliknya ini Alhamdulillah Ini seharga 5 miliar Wow Cukup luar biasa Terlihat Pemandangannya Modelnya untuk membuat ini Luar biasa Dan ada rumput-rumput Ini Kayak rumput-rumput di Itali Apa Rumput Jepang Luar biasa Kreatif Kemudian Juga ada Pohon Pohon pandan Yang sangat Menambah Luar biasa Dari View Pantai Tapi kemudian Terlihat disana Adalah Pantai Ngerawi Selamat datang ya Welcome to Pantai Ngerawi Sebenarnya Kalau kita pakai GoPro Ini bagus Tapi ya GoPro saya rusak ya Malumnya Oh ternyata Ada iklan Ikan niwat Ya gak apa-apa Itu iklan niwat Oke Itu tadi Iklan Sekarang kita melihat Dari jauh Pemandangannya Wah luar biasa banget Juga terdapat Itu ada Tanah lotan Tanah lotan Di Pulau Bali Kalau bisa naik ke sana Ini bagus banget Apalagi kalau kita Bisa pinjem Gerun Milih kakak saya Cuman jatuh Mahal Saya gak sanggup Ganti Itu Juga terdapat Banyak tempat duduk Yang kayak Di taman-taman kota Kayak di pantai-pantai Di Bali itu Kayak resort Kota Jalan-jalan Itu dipanggil Kesana Oke mari kita Mendekat ke Pantai Dari Yang lebih dekat Oke Terima kasih Sampai jumpa lagi Disana Yuk mari kita kesana Kita lihat Kita lihat Viewnya ke arah Sekeliling Terdapat View Kita lihat Terdapat rumput Yang cukup luar biasa Perawatannya Bagus Dan juga jalan-jalan Yang mirip Seperti riset Dan juga Ada yang cukup spesial Itu ada Orang pakai sepeda Sampai Pantai ini Luar biasa Iya Kita lihat Sampai jumpa lagi Oke sekarang Kita posisi Di dekatnya Pantai Dari Pantai Ngerawai Alhamdulillah Kita Bisa mendekat Disini Dari Petik yang Terbaik Terbaik Mari kita lihat Lebih dekat Ke arah Pantai tersebut Oke Inilah Dari dekat Terlihat Para pengunjung Ada berdatangan Semakin sore Semakin banyak Dan juga ada Pasangan Mudah mudi Dan selamat datang Di Pantai Ngerawai Yang Semakin sore Ini kan semakin rame Dan juga Mulai Agak surut Tuga terlihat Teman-teman kita Mereka sedang berfoto-foto ria Oke Gak tahu mereka Di antara Ada Mbak Aristin Ada Mbak Dinar Ada Mbak Melisa Ada Mbak Rela Renata Trisantuso Oke Terlihat itu Ombaknya luar biasa Dan tanah lotnya itu loh Hujan Keren Keren Apis Tanah lotnya Top banget Terlihat Ada Pasangan muda mudi Sedang bergandingan tangan Saya juga kepingin Waduh Alah Duh Duh Saya gak mengalami Itu jaman muda saya Kasian banget Mungkin saya kategori Varian jurun Kayaknya Jadi saya gak bisa Lati yang mau Kasian Bingin Wah dari sana Terlihat panu yang super Luar biasa Keren Top 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 Abis Terlihat Terhubung Dari beberapa Anak muda Yang mereka Sedang Meminta foto Nanti Jangan lupa ya Pada membayar Saya cuma Lumpang satu Gak bayar Gak apa-apa Gak apa-apa Nanti masuk Youtube saya Bagus gak Tepatnya Bagus pak Oke Hari ini kita Bertemu dengan Narasumber yang cukup luar biasa Tadi saya kenalan Boleh tanya Namanya Ibu siapa Mbak siapa Jangan ibu Sebenarnya laluan Nama ibu Ini sama mbak siapa Ini Mbak Rela Dari mana ini Dari keluar 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 itu sebelah mana Keluar itu Kota kecil Di seberat Di baratnya Jogjakarta Tak kira kecamatan Yang ada di Banjarnegara Bukan ya Bukan Oke Sekarang kita mau nanya ya Bisa tahu ada pantai ini Pertama-pertanya dari siapa Dari Instagram Karena anak hits Jadi harus Nyalin Instagram Nah dari Instagram itu Kita mau ikuti Mana sih Tempat-tempat paling Setaya Keren-keren yang Hits Ini disini acara sendiri Apa acara bareng-bareng Apa gimana Ini acaranya Dari sekolah Family Gathering Oke Terus kemudian Selain itu mau nanya lagi Gini Dengan yang digambar di Instagram itu Dengan yang kenyataannya Itu gimana Ya 90% Tapi agaknya ini Pembangunannya belum selesai Soalnya banyak yang Belum diselesaikan Pembangunannya Oh gitu Semoga Kedepatnya itu Bisa lebih bagus Lebih tertata Mau minta ditambah Fasilitas apa aja Kira-kira Bagusnya ini ada Gazebo nya Gazebo Gazebo nya disini ya Tempat berteduh Tempat berteduh Kemudian Ada apanya lagi Harusnya ada tim sarkis Ya kan Soalnya itu kalau Air pasang kan Pasti yang Karang-karang Terus kita ketenang Mengerikan ya Oke hari ini Kita bertemu dengan Bapak siapa ya Pak Yoko Pak Yoko dari Magelang Dari Magelang Alamatnya mana pak Mertoyutan Magelang Mertoyutan Oh berarti yang Komplek yang Pancaharga itu ya Saya ada di Di daerah Japunan Tapi kalau saya Ini bagi dari Mersi ya Mersi itu Komunitas sepeda Yang dulunya itu Dari beberapa Teman-teman Mertoyutan Akhirnya Sekarang sudah Berkembang banyak Dari Magelang Serti juga dari Luar kota Jadi kita Menyebar Disitu Mersi itu Wadah Dari para sepeda Pesepeda itu Pengembang sepeda Mulai dari Rootbike MTB Shelly Dan lain-lain Ada Berarti gak Cuman satu Model aja ya Ya Jadi kita itu Disitu More Jadi Banyak 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 Jadi Untuk Mersi sendiri Itu agenda Gues Gues bareng Misalnya Gubar Guber itu Gues bareng Itu Dalam satu bulan Jelasanakan Dua kali Berarti Setiap dua minggu Sekali Kita mengadakan Gubar Kalau yang Untuk Ini Kita di Pantai Ngerawih Pertimbangannya Mengambil Destinasi Kesini Kenapa Pak? Karena Satu Kita Pengen Untuk Memunculkan Destinasi Disini Baru Dan juga Untuk Memotivasi Bahwa Kita Jauh Kesini Itu Bukan Hanya Untuk Wah Tapi Kita Mencoba Diri Kita Dengan Semangat Kita Mampu Tidak Diri Kita Tapi Dengan Cara Tidak Memaksakan Diri Kemudian Ini kan Terutama Bapak Yang Destinasi Yang Baru Bapak Pernah Terpikirkan Karena Saya Dari Pulau Pernah Terpikirkan Mencari Destinasi Di Pulau Gini Jadi Kita Sebetulnya Untuk Pulau Pororojo Sudah Agenda Jadi Ada Tiga Pertimbangan Kemarin Yang Kita Ada Pilih Itu Mau Ke Pantai Pororojo Itu Pantai Apa Disana Itu Saya Lupa Jatimalang Jatimalang Atau Ke Pantai Gunung Kidul Ini Atau Ke Daerah Barat Lagi Pantai Menganti Kebumen Terus Yang Seperti Terakhir Kalau Berkenan Saya punya Channel Youtube Terdapat Banyak Destinasi Wisata Pertama Di Purorojo Dan Sekitarnya Memang Ada Itu Mungkin Bisa Menjadikan Referensi Mohon Maaf Kalau Berkenan Mohon Di Subscribe Channel Dari Saya Sekian Terima Kasih Wawancaranya Semoga Nanti Acaranya Lancar Kemudian Pulang Sampai Alamat Bermas Masing Amin